Sikap Nia Ramadhani kalah sang putri minta dibelikan tas mahal banjir pujian. Anak sulungnya minta dibelikan tas mahal, reaksi Nia Ramadhani tuai sorotan warganet. Nia Ramadhani diketahui sempat berjalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya. Saat mampir ke bank, pemain sinetron bawang merah bawang putih bercerita putranya, Mainaka yang minta dibelikan kue. Namun rupanya kue bukan satu-satunya yang diinginkan oleh cucu Abu Rizal Bakri tersebut. Pasalnya, Mikaela juga menginginkan tas mahal dari brand ternama Channel. Meski bingung, ibu tiga anak ini menduga biaya pembelian tas tersebut akan diambil dari uang jajan anaknya. Namun siapa sangka, Ardi Bakri ternyata tidak berpikir demikian. Nia masih tak setuju dengan permintaan anaknya yang menginginkan tas mewah, meski mereka tajir melintir. Momen Nia Ramadhani yang keberatan dengan permintaan anak soal tas mewah ini pun mendapatkan sorotan warganet. Tak sedikit yang memuji cara perempuan 33 tahun ini dalam mendidik anak-anaknya.